Jagat media sosial dibuat geram dengan aksi seorang ibu-ibu yang bergendara sepeda motor di jalan raya. Dalam video yang beredar, ia terlihat nyaris dua kali tabrakan dengan sepeda motor karena berhenti dan belok sembarangan. Sampai nasib miris kemudian dialami ibu tersebut setelah tertabrak sebuah mobil pikap buntut kecerobohannya itu. Dalam video yang beredar, sang pengendara motor tampak memboncengkan anak kecil. Ia kala itu melaju di tengah jalan dan tiba-tiba hendak berbelok. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Pahlawan Desa Ketanon, Kecamatan Kedua, Rukopaten Tulungagung. Saat mencoba berbelok, ia nyaris tertabrak sepeda motor dari arah belakang. Sempat berhenti sejenak, ia kemudian tancap gas berbelok hingga memotong jalur. Nah, saat memotong jalur itulah, dari arah berlawanan muncul mobil pikap yang melaju kencang. Akibatnya, ibu dan anak kecil tersebut tertabrak mobil pikap L300 itu. Saat dikonfirmasikan, telah ke lantas Satlantas Polres Tulungagung, Ibtudion Fitrianto, Mataikan. Kecelakaan terjadi pada Minggu 18 April 2021 pagi. Korban, yakni ENW, 32 tahun yang saat itu hendak pulang ke rumahnya di Desa Bulusari, Kecamatan Kedua, Rukopaten. Kecelakaan tersebut, ENW meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan anaknya selamat dan mengalami luka di bagian kepala. Dion menuturkan, jika dilihat dari rekaman yang beredar, sang sopir pikap tidak melakukan kesalahan dalam kecelakaan ini. Korban lah yang saat itu diketahui memotong jalur dan berbelok tanpa melihat lalu lintas dari arah berlawanan. Kecelakaan tersebut, Kecelakaan tersebut, Kecelakaan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!